Jelang Piala Dunia U17 2023 persiapan terus dikerjakan. Seperti Pemkot Surabaya memasang dua alat penguat sinyal agar penonton nyaman saat menyaksikan pertandingan. Dan beberapa tim yang sudah tiba di Indonesia memilih Bali sebagai tempat latihan mereka. Berikut liputan selengkapnya. Pemkot Surabaya terus berupaya mempersiapkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 agar berjalan lancar. Salah satunya menjalin kerjasama dengan para provider untuk memasang alat penguat sinyal di Stadion Glorambung Tomo, Surabaya. Pemkot memasang dua penguat sinyal di Stadion Glorambung Tomo, Surabaya selama Piala Dunia U17 2023 perlangsung. Diharapkan mengadanya penguat sinyal ini tidak ada lagi persoalan lemah sinyal di Stadion GBT yang berpotensi dihadiri puluhan ribu orang. Rapa pengamanan untuk gelaran Piala Dunia U17 telah dilakukan Polda, Jawa Barat. Sekitar 2.855 personil aparat gabungan akan mengamankan pertandingan di Stadion Sijalak Harupat. Personil gabungan juga akan melakukan pengamanan di jalan raya dan juga lokasi hotel atau tempat istirahat para peserta Piala Dunia U17. Akomodasi penonton ke Stadion juga menjadi bahasan di rapat ini. Titik kumpul di kawasan sore yang tepatnya di gedung budaya sore yang akan diangkut menggunakan bus yang disetiakan panitia ke Stadion sehingga tidak ada penumpukan kendaraan di area Stadion. Meskipun tidak terpilih sebagai salah satu venue untuk Piala Dunia U17, Bali dipilih menjadi tempat latihan para peserta. Mereka adalah Amerika Serikat, Meksiko, Jepang, Kanada, dan Polandia. Empat peserta menjalin latihan di pusat pelatihan Bali United, kawasan pantai Purnama Kabupaten Gianyan, serta satu peserta lainnya, yang di timnas Polandia U17, menjalani latihan di salah satu lapangan di Bali.